Pemirsa DPRD Banjarmasin menggelar paripurna penyampaian raporda perubahan perda nomor 13 tahun 2008 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan perubahan perda nomor 16 tahun 2011 tentang penyelenggaraan reklumber. DPRD Kota Banjarmasin Senin 5 Oktober menggelar rapat paripurna tingkat pertama penyampaian raporda perubahan perda nomor 13 tahun 2008 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan perubahan perda nomor 16 tahun 2011 tentang penyelenggaraan reklama. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kota di Jalan Namuangkurat Banjarmasin. Penyampaian dua buah raporda ini merupakan revisi atas peraturan daerah sebelumnya berdasarkan inisiatif Dewan. Hal ini seperti disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Banjarmasin Arufah Arief. Ada pun alasan dilakukannya revisi terhadap dua peraturan daerah tersebut. Pertama untuk perda nomor 13 tahun 2008 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dilakukan atas dasar penyesuaian terhadap situasi saat ini. Yang kami laksanakan hari ini hanya paripurna internal pengajuan dua buah raporda inisiatif DPRD. Yang pertama tentang reklama, revisi raporda reklama, kemudian revisi tentang pemadam kebakaran. Kalau damkar ini hanya revisi, revisi biasa saja. Akhirnya tidak ada yang bertentangan dengan aturan, jadi revisi karena sudah terlalu lama, sehingga perlu disesuaikan dengan keadaan sekarang. Rizna Bancar TV Rizna Bancar TV Rizna Bancar TV Rizna Bancar TV Rizna Bancar TV